5 Bahaya Terkena Ambien Di Masa Kehamilan Sebenarnya tidak ada yang ingin mengalami ambien, apalagi di awal kehamilan. Namun ambien adalah fakta kehidupan bagi banyak orang terutama selama kehamilan. Hal tersebut terjadi karena sebelum kehamilan sudah didapatkan hemoroids. Sedangkan hemoroids inilah yang menyebabkan ibu hamil mengalami ambien. Di mana ambien hanyalah vena di dalam atau di luar anus yang telah menjadi besar dan bengkak. Jika dibiarkan dengan tidak menjaga kebersihan sekitar anus, pola makan dan BAB yang kurang baik maka akan meningkatkannya risiko ambien. Nah, berikut ada 5 dampak dari bahaya ambien pada ibu hamil yang perlu diketahui sejak dini. 1. Anemia Akibat Pendarahan Dampak ambien di masa kehamilan ialah bisa terjadi pendarahan. Hal ini semakin memperbesar terjadinya risiko anemia pada ibu hamil. Penyebabnya dikarenakan akumulasi pendarahan dari ambien secara sedikit-sedikit dan terus menerus hingga akhirnya akumulasi darah yang hilang menjadi banyak. Sementara jika keadaan ambien berat dengan pendarahan disertai kurangnya asupan nutrisi, maka anemia akan lebih buruk. Dampak dari anemia itu sendiri dapat menyebabkan kurangnya aliran darah dalam suplai nutrisi dan oksigen sehingga membuat pertumbuhan janin menjadi lambat. 2. Kesulitan dalam proses defekasi atau proses BAB Sebenarnya jaringan yang terdapat dalam anus dapat mengontrol BAB. Namun apabila sudah terjangkit ambien, akibatnya ibu hamil akan merasa kesulitan dalam proses defekasi atau proses BAB terlebih lagi. Jika kondisi ambien sudah dalam keadaan berat, di mana benjolan dari anus sudah keluar dan tidak dapat dimasukkan, hal tersebut semakin membuat BAB tidak nyaman, terasa perih. Terjadi pendarahan dan akan lebih sulit dalam menjaga higienitas setelah proses BAB. 3. Infeksi yang menyebabkan nyari dan demam Pada kondisi ambien berat atau akut dan terjadi pendarahan, maka otomatis akan ada luka di permukaan kulit anus. Jika terdapat luka akibatnya bisa berisiko terjadi infeksi yang menyebabkan nyari, demam hingga memperlambat proses penyembuhan ambien. Keadaan infeksi terjadi jika rendahnya kebersihan atau higienitas di sekitar anus. Hal tersebut menjadi faktor risikonya infeksi. 4. Semakin terasa tidak nyaman ketika duduk Saat terkena ambien, tentu rasanya sangat gatal dan menyakitkan. Apalagi di tengah faktor pertambahan usia kehamilan yang bisa berisiko memperberat ambien. Akibatnya semakin terasa tidak nyaman ketika duduk. Terlebih lagi jika ambien yang dialami ibu hamil sudah dalam kondisi berat. Hal ini dikarenakan adanya benjolan pada anus yang terasa mengganjal dan terasa perih. Sehingga membuat ibu hamil kesulitan mencari bantalan atau posisi duduk yang dirasa nyaman. 5. Sangat rentan melakukan persalinan secara normal. Ambien sendiri terjadi akibat meningkatnya tekanan pada pembuluh darah di anus. Di mana pembuluh darah tersebut tersusun seperti anyaman. Ketika tekanan terhadap rongga pembuluh darah meningkat. Lama-kelamaan dinding pembuluh darah tidak kuat lagi menahan tekanan. Akibatnya akan pecah dan mengeluarkan darah. Hal ini sangat rentan untuk ibu hamil melakukan persalinan secara normal. Tentu saja akan disarankan menjalani proses persalinan dengan prosedur operasi caesar. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!